Intro Menghebohkan, Kisruh Liga 2 dihentikan karena PT LIB tidak mempunyai banyak uang. Rapat Komite Eksekutif atau SKPSAC memutuskan menghentikan kelanjutan kompetisi Liga 2 musim 2022-2023. Kepastian ini diambil seusai rapat yang berlangsung di kantor PSSI GBK Arena, Kamis 12 Januari 2023. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Musim menyatakan penghentian kompetisi Liga 2 berdasarkan permintaan sebagian besar klub. Dilansir laman resmi Liga Indonesia Baru atau LIB, dia mengatakan tidak ada kesesuaian konsep pelaksanaan lanjutan kompetisi antara klub dan operator. Presiden Madura United, Ahsanul Kosasi di Twitter mengungkapkan bahwa peserta Liga 2 sebenarnya meminta kompetisi dilanjutkan dengan sistem bubble. Namun lanjutnya, LIB tak ada uang melanjutkan kompetisi dengan sistem bubble. Sebenarnya peserta Liga 2 meminta bubble, tapi LIB tak ada uang. Tak punya duit itu resiko LIB, silakan saja cari cara, itulah tugas direksi, bukan menghentikan kompetisi. Cuit Ahsanul dikutip Jumat 13 Januari 2023. Ahsanul melampirkan sebuah surat berkop PT LIB bernomor 836-LIB-COR-12 Romawi-2022 yang ditujukan kepada Ketua Umum PSSI. Akhir surat terdapat tanda tangan atas nama Direktur Utama PT LIB Peri Paudus bertanggal 20 Desember 2022. Surat tersebut berisi tiga poin. Pertama, PT LIB berencana melanjutkan pertandingan Liga 2 dengan format home dan away yang dilaksanakan pada awal Januari 2023 sampai awal April 2023. Kemudian berdasar penyampaian klub peserta Liga 2 disampaikan beberapa opsi, diantaranya kompetisi dilanjutkan dengan sistem bubble atau dihentikan. Terakhir, PT LIB menyampaikan kondisi keuangan atau cash flow. PT LIB tak mampu melanjutkan kompetisi dengan sistem bubble karena akan ada pembekakan biaya. Sejumlah klub Liga 2 membantah pernyataan PSSI yang menyebut pemberhentian kompetisi atas persetujuan bersama klub. Pernyataan mereka selaras menginginkan Liga 2 dilanjutkan dengan sistem bubble. Misalnya, PSCS Cilacap membantah mengajukan agar kompetisi tidak dilanjutkan. Ciawo PSCS Pani Irawati menyatakan kecewa karena manajemen sudah mengirimkan surat permohonan ke PSSI melalui operator agar Liga 2 tetap dilanjutkan. Tim pun sudah kembali latihan di Cilacap pada 12 Desember 2022, kemudian dipulangkan kembali pada 8 Januari 2023 karena tidak ada kepastian terkait kelanjutan kompetisi, katanya dilansir pernyataan resmi klub. PSMS Medan juga menyampaikan rasa kecewanya terkait dihentikannya Liga 2 Indonesia 2022-2023 oleh PSSI. Apalagi sempat ada angin segar dari LIB bahwa Liga 2 akan dilanjut lagi tanggal 14 Januari 2023. Ia mengatakan sejumlah klub Liga 2 menyatakan sikap tetap ingin melanjutkan kompetisi termasuk PSMS Medan, sehingga pembatalan tersebut dirasa sangat mengecewakan. Dalam rapat owner klub meeting Liga 2 lalu, PSMS dengan tegas telah menyatakan sikap Liga 2 tetap lanjut dan berniat jadi tuan rumah andai pakai format bubble, ucapnya. Pemberhentian kompetisi Liga 2 patut untuk kita nantikan, apakah akan dilanjutkan atau tetap saja diberhentikan. Terima kasih telah menonton!